Bapak Ibu, hubungan orang tua dan anak itu, relasinya itu saling mempengaruhi, saling menegaskan. Kalau anaknya begini, orang tuanya seperti apa? Betul enggak ya? Kalau orang tuanya bagaimana, anaknya jadinya seperti apa? Dulu saya sering, mama, papa saya sering mendengar istilah seperti ini. Saya kan dulu agak aktif, agak ya bukan nakal. Lalu kalau ada saya bikin ulah apa, lalu banyak om tante, teman mama saya itu ngomong gini, dasar anaknya Cahi, Cahi itu nama papa saya. Pantes anaknya mengkenen, pantes aja anaknya begini. Nah saya enggak tahu kenapa. Lalu saya dengar-dengar papa saya juga nakal, bukan nakal sih, ya aktiflah kayak saya. Jadi, sayanya begini, gara-gara papa saya yang begitu. Lalu kebalikannya mungkin. Bukan saya sih yang bagus-bagus, hebat ya si Anu, teman saya gitu. Oh ya pantes lah. Orang tuanya juga baik kok. Pasti anaknya baik. Pernah enggak mengalami seperti itu? Orang tua dihubungkan ke anak, anak dihubungkan dengan orang tua. Ya relasinya, penegasannya seperti itu. Nah kalau tema kita dikatakan, bahwa kita menjadi anak-anak, hidup sebagai anak Tuhan. Tuhan seperti apa yang kita siarkan, kita lihatkan kepada dunia ini? Tuhan yang bagaimana yang kita tunjukkan dalam kelakuan hidup kita. Sehingga dunia ini melihat bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang baik. Dan nama Tuhan dimuliakan melalui hidup kita sebagai anak-anaknya. Coba kita lihat kehidupan pribadi kita. Apakah karena kehidupan yang kita jalani itu, nama Tuhan menjadi baik. Atau seringkali kehidupan yang kita lakukan, akhirnya nama Tuhan ya enggak ada artinya. Kristen, orang Kristen sama aja. Nah hari ini kita ingin bertekad kembali untuk menhidup sebagai anak Tuhan. Coba ditanya, baik yang pasangan suami istri, orang tua anak, atau baru kenalan, baru ketemu di meja, di ruangan ini. Siap enggak menjadi anak Tuhan? Coba ditanya. Siap enggak? Siap? Siap nih? Siap? Ya sudah kalau siap saya enggak usah kotpo, wong siap kok. Selesai gitu ya, sudah siap apa lagi yang harus dijualkan. Tapi enggak apa-apa, yuk. Kita mencoba kembali lebih siap dengan memperhatikan empat hal. Supaya kita menjadi hidup sebagai anak Tuhan. A-N-A-K. Anak. Hal yang pertama A. Bapak-Ibu, saya meraih Tuhan. Menjadi anak dari orang tua kita. Anugerah atau beban? Menjadi anak dari orang tua kita. Anugerah atau beban? Beban? Bapak-Ibu. Menjadi anak dari orang tua kita. Membuat asal-anugerah. A-N-A-K. Anugerah. Betul ya? Banggah kan dilahirkan dari orang tua kita. Dari lahir ibu kita kan. Dan kita sebagai anak, Tidak bisa gini tuh Bapak-Ibu. Kan kita dilanjutkan ya Bu. Bapak-Ibu. Karena siapa ya? Itu kayak gini aja waktu zaman gitu. Mungkin Bapak-Ibu. 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 Kita sebagai anak perlu memiliki pikiran sebagai mentalitas seorang anak Bukan mentalitas budak Bedanya apa? Kalau mentalitas anak itu Dia bersyukur Untuk keluarganya Karena ia tidak bisa memilih dari rahim siapa ia dilahirkan Begitu ia dilahirkan ia percaya bahwa Allah mempunyai karya yang indah Dalam sejarah hidupnya kelak akan dijalani Nah Bapak Ibu yang berkata Tuhan Ayo Hidup sebagai anak Tuhan pertama-tama kita merasakan Anugerah Sebagai anak Tuhan merasakan anugerah Aku berkata kepadamu Yohannes 14 ayat 12 Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku Ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu Sebab aku pergi kepada Bapak Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku Aku akan melakukannya supaya Bapak dipermuliakan di dalam anak Lihat Yesus sendiri mengatakan Barang siapa percaya kepadaku Aku akan melakukan apa yang dia inginkan Supaya Allah dipermuliakan Allah Bapak di dalam Kristus Dan kita hidup di dalam Kristus Maka sudahkah kita merasakan kebahagiaan itu Ada yang orang Kristen baru disini Baru kurang dari 5 tahun Adakah? Kurang dari 1 tahun? Kurang dari 10 tahun? Artinya mungkin selama seumur hidup kita Kita sudah menjadi anak Tuhan Adakah kebahagiaan itu? Mari sekarang ingat Coba katakan kepada sampingnya Aku bahagia sebagai anak Tuhan Artinya aku bahagia menjadi pengikut Kristus Saya dulu Kong Hucu Papa Mama saya masih Kong Hucu Kong saya Ketua Kelenteng di Dramayu Papa Mama itu menjadi anak Tuhan itu tahun 92 6 bulan sebelum Papa saya meninggal Saya baptis anak berarti 93 Karena Papa Mama saya dulu baptis Mama saya baptis baru tahun depannya saya Baptis anak Ada kebahagiaan Dulu tadinya saya gak pernah ikut ibadah-ibadah Di Kelenteng dan seterusnya Tapi begitu mengikut Kristus Saya ikut sekolah minggu Walaupun kemudian gak rajin lagi ke sekolah minggu Tapi ada sukacita disitu Ada sesuatu yang Merasakan Pendampingan Jika kamu meminta sesuatu Kepadaku di dalam namaku Aku akan melakukannya Nah waktu itu itu saja Yang suka cita saya menjadi anak Tuhan Dulu saya gak ngerti doa seperti apa Orang Kong Hucu itu Tapi begitu saya diajarin 6 berarti saya 92 Berdoa di dalam nama Tuhan Wah ada Tuhan yang mendengarkan Umat Tuhan Anugerah Menjadi penghidup Kristus itu Membawa sukacita dalam hidup kita Maka untuk siap hidup Sebagai anak Tuhan Mari Kita katakan pada diri kita Bahwa ini adalah Anugerah Karena hanya Tuhan yang memberikannya Dan Tuhan yang menjaga Dan kalau kita betul-betul merasakan Hidup dalam anugerah Maka ada Perbedaan yang dilihat Stephanus Mau dirajam Karena ia hidup Menjadi anak-anak Tuhan Sebagai anak Tuhan Sebagai penghidup Kristus Dia memberitakan Semua yang baik Semua yang mulia itu Tetapi Stephanus penuh dengan roh kudus Menatap ke langit Melihat kemuliaan anak Melihat kemuliaan Allah Dan Yesus Berdiri di sebelah kanan Allah Lalu ia berkatakan Menyaksikan bahwa Sesungguhnya Aku melihat langit Terbuka Dan anak manusia Berdiri di sebelah kanan Allah Dalam sisa-sisa Akhir hidupnya Stephanus Menunjukkan kemuliaan Keyakinan imannya Bahwa ia melihat Kemuliaan Kristus Ada di sebelah Allah Dan hal itu Memancing amarah Orang-orang Yahudi Dan akhirnya Dirajam Dilemparin batu Sampai mati Tapi apa yang terjadi Dalam hidup Paulus Eh sorry Saulus Setelah menjadi Anak-anak Tuhan Stephanus Menunjukkan Perbedaan Stephanus Niat untuk Menjadi Umat Tuhan Yang sungguh-sungguh Bertobat Sambil berlutut Ia berseru Dengan suara nyaring Tuhan Janganlah Tanggukan dosa ini Kepada mereka Dan dengan perkataan itu Meninggallah Ia Saya gak minta Supaya kita Dipukin batu Enggak Tetapi mencontoh Bagaimana Keteladanan Stephanus Setelah Ia merasakan Anugerah hidup Sebagai anak Tuhan Ia menantikan Kemuliaan hidup Bersama Tuhan Nah menantikan Kemuliaan hidup Bersama dengan Tuhan Itu Ia menunjukkan Identitasnya Sampai Mati Menunjukkan Identitas Sebagai Tuhan itu Sampai Mati Artinya Dalam segala hal Sudahkah Identitas kita Sebagai anak-anak Tuhan itu Ditunjukkan Relasi Pasangan Suami Istri Orang tua Anak Pendeta Jemaat Dalam kehidupan Pekerjaan Sebagai atasan Sebagai apapun Sudahkah Kita Bertekad Untuk Hidup Dengan Identitas kita Sebagai anak-anak Tuhan Yang artinya Tuhan Selalu dimuliakan Dalam tutur Kata kita Dalam Perbuatan kita Dalam Segala Pilihan-pilihan kita Karena Kalau kita Melakukan hal Yang salah Kasian Tuhan Dijelek-jelekin Pantes Anaknya Cai Orang tuanya Begitu kok Waktu saya Kecil Papa Mama Saya Jadi Jelek Gara-gara Saya nakal Bagaimana Hidup kita Sudahkah Kita Menunjukkan Berniat Bertekad Menyatakan Nyatakan Kuasa Kristus Dalam hidup Kita Kalau kita Merasakan Hidup kita Sebagai Anugrah Maka Nyatakan Kristus Dalam hidupku Tiap hari Minggu kan Kita Didorong Untuk Melakukan itu Jadilah Saksi Kristus Jawaban kita Jawaban kita Widak Syukur Kepada Kepada Allah Betul Artinya Apa Kita Yang Sederhana Kita Yang Manusia Biasa Diberikan Kuasa Untuk Menjadi Saksi Kristus Maka Maka Sudah Sudah Orang Orang Di tempat Kita Bekerja Di jalan Di keluarga Dimanapun Berada Orang Melihat Kristus Hadir Dalam Hidupku Nanti Pulang Ya Kalau pulang Tanya Ke Orang Yang Terdekat Sekarang Juga Boleh Sudah Kau Melihat Kristus Dalam Hidupku Ini Bisa Ditunjukkan Dengan Bagaimana Kita Mengasihi Orang Tua Kita Memperhatikan Anak Kita Pelayanan Melakukan Hal-hal Yang Baik Agar Kehidupan Kita Merasakan Sukacita Yang Sejati Karena Ini Perintah Tuhan Sendiri Karena Percayalah Kepadaku Bahwa Aku Dalam Bapak Dan Engkau Akan Melakukan Hal-hal Yang Besar Tuhan Sendiri Mendorong Kita Untuk Melakukan Hal-hal Yang Besar Anugerah Hidup Sebagai Anak Tuhan Membuat Kita Menyatakan Kemuliaan Tuhan Tuhan Dalam Hidup Kita Coba Pikirkan Mulai Sekarang Paling Tidak Satu Dua Hal Yang Kita Tunjukkan Ke Keluarga Kita Dimanapun Kita Berada Apa Yang Bisa Membuat Orang Lain Melihat Aku Ini Anak Tuhan Satu Dua Hal Dilakukan Selama Seminggu Kalau Terus-terusan Jadi Habit Dan Kita Bukan Anak Anak Dunia Tapi Kita Anak Anak Tuhan Maka dengan demikian Hal yang ketiga A-N Dan K Eh A A dulu A apa A-nya Yang ketiga Anugrah Menyatakan Kuasa Kristus A-nya A-nya Yang kedua Apa Bagian yang ketiga Ini Apa ya Ada yang Mau milih Kalimatnya Tekadnya Apa Boleh Yang di Live Streaming Merequest Hal yang ketiga Apa Anugrah Nyatakan A-nya apa Saya baca Kalau ada Kalau cocok Ya saya kotbahkan Belum ada Apa nih A-nya yang ketiga Kalau kita hidup Dalam anugrah Dan kita Siap Menyatakan Kristus Dalam hidupku Maka Apa yang akan terjadi Dalam hidup kita Boleh Siapa nih Yang mau Memberikan Refleksinya Bang Doni Amalkan Bang sini Bang 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 Di pojok Aja Ini Apa yang Bang Amalkan 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 Apanya Amalkan 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 Sebagai orang tua, mendukung anak-anak pelayanan, bukan? Sahabat-sahabat, banggulia diri, siapa yang mendukung anak-anak pelayanan? Untuk bawah, ada yang mendukung anak-anak pelayanan. Pagod, mendukung anak-anak pelayanan. Pagod, mendukung anak-anak pelayanan. Bapak, Ibu yang beri Tuhan, amalkan tunjukkan kasih Kristus itu melalui buah-buah kita dalam hidup berjemaat, berkeluarga. Bahwa apapun yang kita lakukan sungguh, kita diberikan kekuatan untuk hidup sebagai umat Tuhan. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani supaya. Oleh karena kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Ini artinya kita hidup berbuah, hidup bermanfaat, hidup berguna. Bukan untuk diri kita saja, tetapi untuk dunia ini, untuk orang lain. Karena apa? Tetapi kamu lah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ini adalah sebuah pertanyaan besar dalam hidup kita. Sebagai anak Tuhan, bagaimana kehidupan kita? Sebagai anak Tuhan, Bang Doni tadi ingin mendukung anak-anaknya pelayanan. Boleh, itu contoh kecil. Sebagai anak Tuhan, pendeta lebih bersungguh memperhatikan jemaat. Boleh. Sebagai anak Tuhan, Bapak Ibu Surah Sedari ingin melakukan hal-hal yang bisa dilakukan. Contohnya, mendukung pelayanan. Apa nih yang bisa kita lakukan dalam pelayanan? Oh banyak hal. Persembahan uang itu sebagian kecil, tetapi komitmen kita hidup dalam persekutuan. Hadir dalam kebaktian minggu, baik on-site maupun live streaming nih, yang ada 90 device di sana. Merupakan sebuah komitmen untuk menjaga komunitas sebagai tubuh Kristus. Sebagai keluarga anak-anak Tuhan di GKI Surah Utama. Bapak Ibu, Bapak Ibu, Tuhan, ayo. Hidup sebagai anak Tuhan berarti kita menunjukkan perbuatan-perbuatan yang besar. Ingat, kamulah bangsa yang terpilih. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Indah sekali hidup sebagai umat Tuhan. Kita diberikan anugerah untuk hidup sebagai umat Tuhan. Dan kita siap menyatakan kemuliaan Kristus. Maka ayo agungkan Kristus dalam hidup kita. Ambil pelayanan. Persembahkan hidupmu. Amalkan, kata Bang Doni tadi. Maka hal yang keempat, ANA. Terakhir apa? K. Apakanya? Ada yang mau milih kalimat lagi? Boleh? Pak? Ayo Pak, kaknya apa Pak? Ya Bapak tuh, nyamalkan kacamata. Satu, dua, tiga, empat. Ada? Kaknya apa Kak? Berdiri coba katakan, bikin kalimat kaknya apa. Setelah kita merasakan hidup anugerah, Menyatakan kuasa Kristus, Amalkan kaknya. Mau Pak? Komitmen. Ini masalah utama Bapak Ibu. Komitmen. Komitmen. Tetap teguh. Punya pengalaman gak berkomitmen Pak, Sebagai anak Tuhan. Contohnya Pak. Nyontek waktu sekolah. Kok Bapak ingetnya yang waktu sekolah? Gak apa-apa sih Pak. Betul. Hal-hal yang ringan, Yang kadang-kadang tidak kita perhatikan, Tetapi itu mempengaruhi identitasnya sebagai anak Tuhan. Tidak setia, Tidak komitmen, Tidak jujur, Dan lain-lainnya itu. Padahal, Kamu sudah dipilih menjadi anaknya. Sudahkah citra hidup kita itu memuliakan Tuhan? Nah Bapak Ibu saya melihat Tuhan, Jadi anak Tuhan itu, Masih ada tantangannya. Masih bisa sakit, Masih bisa kekurangan, Dalam arti, Ya karena hidup ini keras. Tetapi ketika kita sungguh-sungguh merasakan pimpinan Tuhan, Maka kita tahu ia tidak pernah meninggalkan kita. Tadi kan Pak Yung-Yung, Pak Andi, Kita selalu disiapkan apa yang kita butuhkan, Didulangi, Didulangi itu diberikan, Diperhatikan. Maka ayo kita berkomitmen. Menjaga identitas kita sebagai anak Tuhan. Semoga, Dengan sharing firman Tuhan, Pembacaan firman Tuhan ini, Kita makin siap untuk hidup sebagai anak Tuhan. Merasakan anugerah sebagai anak Tuhan. Menyatakan kemuliaan Kristus, Kemuliaan Tuhan dalam hidup kita, Sehingga orang-orang di sekitar kita, Merasakan sukacita yang sejati, Suami, istri, orang tua, anak, siapapun yang kita jumpai. Maka kita sungguh-sungguh mengamalkan, Mewujudkan kasih Tuhan dalam hidup kita. Tantangan apapun yang terjadi, Kita tetap komitmen. Dengan demikian, Hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, Sudah dinyatakan. Amin.